Halo sobat YouTube balik lagi di channel saya di video kali ini saya akan membawa kabar baik untuk para honorer Nah apa kabar baik tersebut bisa simak videonya sampai selesai nah Menteri Pan-RB membawa kabar baik bagi guru honorer kabar baik disampaikan Menfan-RB Abdullah Aswar Anas untuk tenaga honorer dalam rekernas asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia atau APPSI di balik wapan Menteri Pan-RB mengaku jika pemerintahan tidak akan gegabah menghapus honorer per 28 November 2023 Bahkan Anas mengaku Presiden Jokowi mengarahkan penyelesaian tenaga non-aisen atau honorer harus menempuh jalan tenaga yang baik Presiden Jokowi sudah memberitahkan kita atau pemerintah sedang cari solusi jalan jalan tengah Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-aisen pujar Menteri Anas artinya tegas Anas pemerintahan masih mencari solusi agar tenaga honorer tidak diperhentikan kita atau pemerintah sedang merumuskan agar ada opsi jalan tengah sebisa mungkin tidak ada pemberhentian karena teman-teman non-aisen ini sudah berjasa kata Menteri Anas selain bersama APPSI solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas bersama asosiasi pemerintahan kabupaten seluruh Indonesia atau APKC dan asosiasi pemerintahan kota seluruh Indonesia atau APKC nah pada rekarnas APPSI Menpan RB mengaku jika honorer sudah memiliki konstribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintah antara honorer sudah banyak berjasa pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-aisen yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN dari jumlah tersebut 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggung jawaban mutlak atau SPTM dari masing-masing pejabat pembinaan kepegawaian atau PPK dikatakan ANAS memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dipekerjakan oleh ISN namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-aisen seperti honorer fakta di lapangan peran tenaga non-aisen sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik kita tidak memungkiri itu ucarnya nah jadi untuk pengapusan honorer per 28 November 2023 masih dipertimbangkan oleh Menpan RB nah jadi untuk teman-teman tenaga honorer masih dapat bernafas lega nah itu dia tadi kabar baik yang dibawakan oleh Menpan ERP untuk tenaga honorer semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah nonton di video ini untuk yang sudah nonton jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih